selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda dua cara memindahkan folder download dari drive D ke drive C jadi apabila anda telah memindahkan folder download C ke D dan ingin mengembalikan lagi dari D ke C maka bisa coba salah satu dari dua cara yang akan saya bagikan di video ini apabila salah satu cara tidak berhasil nah disini bagaimana caranya bisa langsung ikuti langkah di video ini langkah yang pertama langsung saja disini kita buka untuk file explorer nya ya teman teman kita buka seperti ini dan sebelumnya kita lihat disini untuk folder download nya itu berada di drive D kalau kita buka drive D disini ada ya teman teman untuk folder download nya seperti ini kemudian juga kalau kita klik kanan kemudian klik bagian properties disini juga dia berada di drive D nah disini untuk memindahkannya ke drive C lagi atau mengembalikannya bagaimana untuk cara yang pertama itu kita klik kanan pada folder download tersebut seperti ini kemudian kita klik properties nah kemudian kita alihkan ke location disini teman teman nah setelah itu kalian tinggal klik bagian restore default ini kemudian selanjutnya kita klik bagian ok ya di kiri bawah ini kemudian kita klik yes nah disini ada yang berhasil tetapi juga ada yang gagal ya teman teman ketika ingin mengembalikan ke lokasi penyimpanan awal seperti itu apabila anda tidak berhasil untuk mengembalikan folder download dari drive D ke C maka anda bisa coba cara yang kedua oke kita langsung beralih ke cara yang kedua cara yang kedua disini kalian bisa tekan Windows dan R ya kita tekan Windows dan R nah kemudian disini kalian ketik aja dengan kata kunci regedit seperti ini jika sudah kalian bisa langsung klik aja bagian oke kemudian klik yes jika ada notif nah kemudian disini kalian klik bagian hk current user ini kemudian masuk di bagian software selanjutnya kalian cari yang namanya Microsoft ya oke kita cari yang namanya Microsoft disini nah ini kita klik lagi tanda panahnya nah setelah kalian masuk di Microsoft kalian cari yang namanya Windows ya kita geser ke bawah kemudian kita masuk di bagian Windows teman-teman ini dia nah setelah masuk di bagian Windows kalian cari yang namanya current version ini dia kita ketuk lagi seperti ini nah kemudian disini kita masuk di bagian Explorer ya kita geser ke bawah nah ini dia ada Explorer kita klik lagi nah selanjutnya kita cari yang namanya user cell nah disini kita cari pelan-pelan aja teman-teman oke kita cari yang namanya user cell ya nah ini dia user cell folder jadi kita klik untuk user file folder nya kemudian selanjutnya kita ubah nama yang urutan kedua dan ketiga ini cara mengubahnya bagaimana kita klik kanan kemudian kita klik modif ini teman-teman nah selanjutnya yang perlu kita ubah kalimatnya yaitu seperti ini ya persen kemudian kalian tekan caps lock lalu buat kata kunci user profile lalu disini kalian beri persen lagi kemudian garis miring terbalik seperti ini lalu D tekan lagi caps lock nya lalu download download seperti ini nah jadi pastikan kalimatnya seperti ini ya kalau sudah kalian bisa copy aja untuk mempaste lagi di yang ketiga tadi kita klik oke kemudian untuk yang ketiga juga kita klik kanan kita klik modif lalu kita paste aja seperti tadi untuk kalimatnya seperti ini ya kemudian kita klik oke Nah kalau sudah kita bisa langsung close aja pada regeditnya kemudian kita lakukan restart di laptop kita klik start tombol power kemudian restart ini kalau saya klik rekamnya akan mati ya teman-teman nah nanti kita jeda dulu kita lanjut lagi nanti kalau sudah kita restart laptop kita selanjutnya kita melihat saja teman-teman di bagian file explorer kita klik untuk membukanya kemudian kita lihat apakah untuk download sudah kembali semula atau belum caranya kita klik kanan pada download kemudian kita klik bagian properties nah disini bisa anda lihat teman-teman di bagian location ini sudah berubah ke C lagi ya teman-teman seperti ini dan berada di folder sebelumnya atau di folder yang semula kalau kita klik location disini juga sudah berubah seperti itu nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengembalikan folder download download dari drive D ke C ya dan anda bisa gunakan salah satu dari dua cara yang saya bagikan di video ini nah mungkin itu saja semoga dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih